Halo teman-teman yang budiman. Jumpa lagi di CopyWiFi Channel. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Di video kali ini, CopyWiFi Channel akan membuat sinopsis singkat film yang berjudul Blackporn. Film ini bergenre horror, thriller. Film ini rilis di bioskop pada Juni tahun 2022. Film ini dibintangi oleh Ethan Hawke sebagai The Grabber, Jeremy Davies sebagai Terence, Mason Thames sebagai Finney, James Ransom sebagai Max, Madeleine McGraw sebagai Gwen dan A. Roger Mitchell sebagai Detective Wright. Pemeran utama The Blackporn, Ethan Hawke dikenal dengan kualitas aktingnya yang baik sehingga pernah mendapatkan nominasi Oscar sebanyak empat kali. Film ini digarap oleh Scott Derrickson, yang juga sempat menggarap Dr. Strain, 2016, serta Sinister 1 dan 2, 2013. The Blackporn mengisahkan tentang penculikan berantai yang dilakukan penjahat dengan nama The Grabber. Oke gak usah pakai lama ya. Kita mulai aja sinopsis singkat filmnya ya. Dan setelah itu kalian jangan lupa like, komen dan subscribe. Selamat menonton dan terima kasih. Kisah berawal ketika seorang anak laki-laki bernama Finney diculik dan ditahan di ruang bawah tanah yang kedap suara. Di sana, Finney merasa ketakutan dan panik. Ia lalu menemukan sebuah telepon yang usang dan menerima panggilan telepon. Finney pun menemukan bahwa semua suara yang menelponnya adalah suara korban penculikan yang hilang di wilayah tersebut. Ternyata mereka telah dibunuh oleh si pengculik yang selalu memakai topeng iblis. Para arwah korban penculikan itu tidak ingin Finney juga jadi korban seperti mereka, sehingga memberi petunjuk agar bocah itu bisa lari dari cengkeraman sang pengculik. Akankah anak itu selamat dari penculikan tersebut? Penasaran kan? Kalian bisa langsung nonton di bioskop terdekat ya. Sekian sinopsis singkat ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.